Intro Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Menembuskan Sedara saya memberikan satu gambar Ini adalah buatan dari Ibu Gembala Dengan tulisan The Abundant Fulfilled Life Suatu hidup yang dipenuhi dengan kelimpahan Ya sedara suatu hidup yang dipenuhi Fulfilled sedara Itu satu hidup yang sungguh-sungguh dipenuhi dengan kelimpahan Sedara mau apa tidak Saya yakin kita semua mau Kita seringkali memimpikannya Bercita-cita berdoa menangis kepada Tuhan Sedara sebagian orang lain betul-betul dia mencari hadirat Tuhan Untuk supaya dia bisa hidup berkelimpahan Siapa yang tidak kepingin Sedara Semua orang membutuhkan dan merindukannya Tetapi saya mau menunjukkan Satu hidup yang berkelimpahan Yang berbeda yang Tuhan mau beri dalam hidup sedara dan hidup saya Ya Yaitu satu kehidupan yang berdasarkan Atau didasarkan pada satu desire Katakan desire Kerinduan yang kuat Penuh dengan gairah saya Untuk dekat dengan Tuhan Itu desire Ya sedara Nah inilah yang saya dan sedara harus Saya sampaikan ini sebagai kelanjutan daripada hari minggu kemarin Ya sedara tetapi saya mengambil Satu aspek yang lain Bahwa orang yang punya desire kepada Tuhan Tuhan akan membuat hidupnya panen Apa? Panen Sedara tau panen ya Panen adalah hasil yang berkelimpahan Seperti ilustrasi dari gambar ini Ya sedara Berhasil begitu luar biasa Menyenangkan sekali kalau sedara yang punya pohon Ya sedara Sedara punya pohon Katakan pohon anggur ini Ya sedara Dan hasilnya buahnya luar biasa Ya sedara Desire kepada Tuhan Menghasilkan panen yang limpah Amen Jadi saya dan sedara sekarang ini cuma punya apa? Cuma punya iman Dan janji Tuhan Katakan saat ini Saya hanya punya iman Dan janji Tuhan Saya percaya Iman saya Meraih janji Tuhan Dan saya akan panen Dalam nama Yesus Amen Beri tepuk tangan bagi dia Ya para kekasih Ada begitu banyak ayat Sedara dalam kitab suci Yang menunjukkan bahwa Orang yang dekat dengan Tuhan Mempunyai desire Mempunyai kerinduan yang kuat Untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan Itu orang adalah orang yang Selalu akan panen dalam hidupnya Ya Para kekasih dua buah ayat Saya ingin kita membaca bersama dari kitab Nabi Yesaya Fasa yang ke-9 Hisaya fas yang ke-9 Ayat 2 dan ayat yang ke-3 Mari kita akan baca Dengan suara yang nyaring Satu Dua Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak Dan sukacita yang besar Mereka telah bersukacita di hadapanmu Seperti sukacita di waktu panen Seperti orang bersorak-sorak Di waktu membagi-bagi jarahan Sebab kuk yang menekannya Dan gandar yang di atas bahunya Serta tongkat si penindas Telah kau patahkan Seperti pada hari kekalahan median Amen Ya sedara Ayat ini luar biasa Ini berbicara mengenai soal Kelahiran Raja Damai Kelahiran Juru Selamat Kelahiran Yesus Kristus Dari Yesaya Fasa 9 Sudah dinubuatkan Ya sedara Nah Dan mulai dari ayat 1 Sedara Kita melihat bahwa Kelahiran Yesus itu Akan membuat Bangsa yang berjalan Di dalam kegelapan Melihat terang Yang besar Katakan melihat terang yang besar Itulah Juru Selamat Dunia Tuhan Yesus Kristus Ya sedara Jadi dia datang supaya Orang yang hidup dalam kegelapan Melihat terang yang besar Ya sedara Nah Ayat yang kedua Kedatangan Yesus itulah Menimbulkan banyak sorak-sorak Menimbulkan banyak sukacita Ya sedara Nah disini kita melihat Sukacita yang besar Mereka telah bersukacita di hadapanmu Seperti sukacita di waktu panen Seperti orang bersorak-sorak Di waktu membagi-bagi jarahan Coba lihat Bersorak-sorak berapa kali disebutkan Engkau telah menimbulkan banyak Sorak-sorak Satu Ya Kemudian Seperti orang bersorak-sorak Dua Kemudian bersukacita ada berapa Mereka telah Dan sukacita yang besar Satu Mereka telah bersukacita Seperti sukacita di waktu panen Coba ya Sorak-sorak dua kali Sukacita tiga kali Sudara Satu ayat saja Isinya banyak dengan sukacita Karena Yesus datang Sudara Nah saya ingin supaya Kedatangan Yesus ini Bukan hanya kita Peringati pada Natal saja Ya Sudara Tetapi kedatangan Yesus ini Harus menjadi Mempunyai hasil Hasilnya apa Sorak-sorak Sukacita Seperti orang panen Seperti orang mengambil jarahan Ketika Midian kalah Midian adalah salah satu musuh besar Selain Filistin Dari Israel Sudara Dan orang-orang Midian Dikalahkan dengan luar biasa Sorak-sorak yang gilang-gemilang Sudara Nah itu disebutkan dalam ayat yang kedua Sudara Ayat yang ketiga Sebab kuk yang menekannya Dan gandar yang di atas bahunya Serta tongkat si penindas Telah kau patahkan Seperti pada hari kekalahan Midian Sudara Ayat tiga Inilah yang dihancurkan Oleh kedatangan Yesus Kalau Yesus datang dalam rumah tangga kita Yesus datang dalam pribadi kita Kita akan mengalami kemenangan Katakan kemenangan dasyat Kuk saya dipatahkan Gandar saya dipatahkan Tongkat penindas saya dipatahkan Kuk adalah Yang membuat dua lembu Atau dua kuda Atau dua sapi Sudara atau dua kerbol Bisa bekerja Dua-duanya harus kerja Tidak peduli yang satu kecil satu besar Dua-duanya diikat dengan kuk Sudara Itu yang membuat saya dan sudara Selalu hidup berat Dibebani Suami dan istri Kuknya penindasan dari iblis Dua-duanya hidup dalam keberatan Sudara Nah ini adalah salah satu penyebab Dari orang Yang hidupnya seperti lembu Seperti kuda Itu sebab ada kata Ada kata Yang mengatakan Kata majemuk Diperkuda Ataupun Diperbudak Seperti kuda Ya sudara Kemudian yang kedua Gandar Gandar itu adalah as Ya sudara Kita melihat Kendaraan Dalam peraturan lalu lintas Yang bergandar Dua atau tiga Atau empat Itu asnya Nah asnya itu ada di atas kita Sehingga kita ini semua ditekan Sedara Bebannya adalah Wagonnya Keretanya Cabinnya mobil Sedara Bawahnya itu asnya Kita itu dikasih as Untuk jalan terus Untuk kerja terus Sedara Dan tongkat penindas Yang selalu mencambuk kita Yang selalu meniksa kita Tiga-tiganya dipatahkan Katakan Tiga-tiganya dipatahkan Sehingga saya bisa Bersorak Sorai Amen Itu yang Tuhan Mau beri dalam hidup kita Jadi saya dan sudara Harus tahu bahwa Orang yang menerima Yesus sebagai Juru selamatnya Sudara Mereka mempunyai Ciri yang khas Yaitu mereka Bersorak-sorak Bersuka cita Karena apa yang dipatahkan Katakan satu Apa? Kuknya Dua katakan Gandar Tiga Tongkat penindas Sedara Kompletlah Inilah seorang penjajah Inilah seorang penindas Sedara Marah kekasih itu sebab Marilah saya ingin Supaya kita semua Dimerdekakan Untuk bisa panen Ya Sobat ayat yang kedua Mengatakan Engkau Yesus Telah menimbulkan Banyak sorak-sorak Suka cita yang besar Seperti Suka cita Di waktu panen Ya sedara Nah Saya ingin Menekankan Bahwa Orang Yang ada Di dalam Kristus Dan orang yang Selalu ingin dekat Orang yang mempunyai Desire Dekat dengan Tuhan Kerinduan itu Tersembunyi Sedara Di dalam hati Sanubari kita Kita mungkin Tidak bisa Orang lain Tidak bisa melihat Tetapi Itu kerinduan Tuhan melihat Melihat apa tidak Melihat Kalau saudara ingin datang Setia kepada Tuhan Tuhan melihat Tuhan tahu Kalau saya tidak punya kerinduan Tuhan tahu Itu sebab Desire kita Itu terbuka Di mata Allah Kita punya apa tidak Desire Salah satu syarat Katakan Desire Adalah Salah satu Syarat Untuk saya berkenan Atau tidak Kepada Tuhan Yesus Ya Jadi saya dan Sedara Harus bisa Membuktikan Sehingga kita Hidup Lepas dari Tiga unsur Tadi Sebutkan Yang pertama Kuk Dua Gandar Tiga Tongkat penindas Tongkat pemukul Ya sedara Nah Para kekasih Dua ayat ini Dari Yesaya 9 Ini sangat istimewa Itu sebab Saya akan berbicara Mengenai soal Apa Desire Anda Ya sedara Desire kita Desire adalah Keinginan kuat Bernafsu Harus dapat Ya Desire kita Sesuai dengan Masmur 27 Ayat 4 dan 5 Kita akan baca Lebih dahulu Mari kita akan baca Satu Dua Satu hal Telah ku minta Kepada Tuhan Itulah yang ku ingini Diam di rumah Tuhan Seumur hidupku Menyaksikan Kemurahan Tuhan Dan Menikmati Baitnya Sebab Ia melindungi Aku Dalam pondoknya Pada Waktu bahaya Ia menyembunyikan Aku Dalam Persembunyian Di kemahnya Ia mengangkat Aku Ke atas Gunung Batu Amen Ya Nah Kerinduan dari Daud Satu hal Ya sedara Semaya aku boleh Ada di rumah Tuhan Seumur hidupku Ya sedara Dua hal ini Dari Yesaya 9 Ayat 2 dan 3 Ayat 2 Dan Masmur 27 Ayat 4 dan 5 Sedara Ini Harus Kita miliki terus Tuhan ingin Supaya kita Penuh dengan Sukacita Berdesire Dalam Sukacita Amen Sukacitanya Dari Yesaya 9 Ayat 2 Sedara Desire Dari Masmur 27 Ayat 4 dan 5 Maka Tuhan Akan melindungi Kita di dalam Pavilionnya Hari minggu kemarin Minggu yang lalu Saya sampaikan Pavilionnya Pondoknya Di dalam rumah Allah Ada tempat Persembunyian Ya sedara Nah itulah Pavilion Tuhan Sedara Tetapi banyak sekali orang Mempunyai kerinduan yang berbeda Orang Kristen Hamba Tuhan Full timer Atau part timer Tetapi kerinduannya beda Itu sebab Orang dengan Dua macam kerinduan Yang saya akan Kemukakan Ada banyak sih Cuma globalnya Ya pada prinsipnya Dua kerinduan ini Mereka gagal Untuk menerima Pemberian Pemberian Allah Karena mereka Tidak punya Desire Mereka mempunyai Keinginan Duniawi Ya Saya sudah jelaskan Ayat ini adalah Desire Bukan Will Atau Want Atau Wish Ya dalam bahasa Inggris Itu cuma Ingin Ya Mau Berharap Di saya Bukan Di saya Sesuatu Yang luar biasa Itu seluruh Jiwa kita Seluruh tenaga Kemampuan kita Itu semua Dipusatkan Untuk kita Dekat dengan Tuhan Itu desire Saudara Banyak orang Mempunyai Keinginan Ya Tetapi bukan Desire Ingin apa Tuhan Cepat berkati aku Saya yakin Sebuah orang Kristen Mempunyai Keinginan ini Jangan bilang ini Desire Salah Ini keinginan Duniawi Padahal Tuhan berkata Jikalau kamu Mempunyai Desire Kamu mencari Kerajaan Allah Dan kebenarannya Terlebih dahulu Artinya kamu Mempunyai Desire Maka aku akan Menambahkan Semuanya Aku akan Menambahkan Semuanya Amen Nah Jadi Ini adalah Doa Tuhan Cepat berkati aku Kedua Tuhan Hampir gak tahan Cepat Tuhan Jawab Ya Sedara Ini bukan Desire Ini keinginan Duniawi Yang kita Minta kepada Bapak kita Di sorga Boleh saja Tetapi Kalau orang Meminta Dua hal ini Tuhan Cepat berkati aku Tuhan Cepat jawab Doaku Aku sudah Gak tahan Kalau orang Hanya meminta Dua hal ini Tidak mempunyai Desire Sedara Maka Dia tidak Mendapatkan Jawaban Dari doanya Itu sebab Banyak orang Kristen kecewa Dan mundur Teratur Dari Tuhan Pelan-pelan Biasanya STKB Seminggu Tiga kali Sekarang menjadi Seminggu Dua kali Lama-lama Menjadi Seminggu Sekali Lama-lama Menjadi Sebulan Dua kali Lama-lama Menjadi Sebulan Sekali Lama-lama Menjadi Dua Bulan Sekali Dan seterusnya Apa sebab Karena mereka Tidak punya Desire Kepada Tuhan Mereka punya Permintaan Yang kuat Dengan air mata Dengan tangisan Dengan puasa Tapi mereka Tidak mempunyai Desire Orang Lebih baik Mempunyai Desire Daripada Puasa Saya kasih Tahu Orang lebih baik Untuk lebih dekat Kepada Tuhan Daripada semua Tangis dan air matanya Sedara Itu tidak berguna Karena itu Palsu adanya Desire Adalah sesuatu Yang asli Yang sungguh-sungguh keluar Dari hati sanubari kita Dari passion kita Dari isi hati kita Yang terdalam We have to Endeavor And effort As much as We can In desiring Desiring God In the rest Of our life If we do This Then God Will provide Everything So abundantly Without Any tears In your prayer Without Any Urging God And you make God To be Amused With you No You just have The desire To God And that's all God knows Whatever you want And whatever Condition you are Sebab itu Para kekasih Perhatikan Seringkali Kita punya Permintaan Dua hal ini Tuhan cepat berkati Tuhan cepat jawab Tapi Tanpa yang ketiga Apa yang ketiga Tuhan Aku ingin melihat Engkau Ada satu Desire Sedara Mari kita akan melihat Dua buah ayat Dari Matius 20 Ayat 30 Beberapa ayat ya Lima ayat Matius Fasa yang ke 20 Ayat yang ke 30 Sampai 34 Saya undang kita bangkit Berdiri Dan kita akan membacanya Satu Dua Ada dua orang buta Yang duduk di pinggir jalan Mendengar Bahwa Yesus lewat Lalu mereka berseru Tuhan Anak Daud Kasianilah kami Tetapi Orang banyak itu Menegur mereka Supaya mereka diam Namun mereka Makin keras berseru Katanya Tuhan Anak Daud Kasianilah kami Lalu Yesus berhenti Dan memanggil mereka Ia berkata Apa yang kamu kehendaki Supaya aku perbuat Bagimu Jawab mereka Tuhan Supaya mata kami Dapat melihat Maka tergeraklah hati Yesus Oleh belas kasihan Lalu ia menjamah Mata mereka Dan seketika itu juga Mereka melihat Lalu Mengikut Dia Amen Terima kasih Silahkan duduk kembali Saudara Disini kita melihat Satu desire Dari dua orang buta Mungkin saudara berkata Logis Masuk akal Cengli Orang buta Inginnya Kalau ditanya Kamu minta apa Ingin melihat Saudara Nah Semua orang buta demikian Dia tidak ingin dapat mobil Dia tidak ingin dapat rumah Dia tidak ingin dapat gelar Dia tidak ingin dapat pacar Dapat suami atau istri Dia cuma ingin dapat melihat Betul apa tidak Saudara Nah Dapat melihat Inilah Desire Saudara Jadi Disini kita melihat bahwa Permintaan daripada Dua orang ini Di dalam Injil Lukas Fasa 18 Ya Disebutkan satu orang Ya Satu atau dua Kemungkinan ada dua orang Dan Ketika Tuhan Menanyakan Apa yang kamu ingin Supaya aku Perbuat bagimu Maka jawab mereka Tuhan Supaya mata kami Dapat melihat Saudara Mata kami dapat melihat Saudara Lihat Gambar ilustrasi Wanita ini Dia ingin melihat Allah Dia memandang Ke atas Ke sorga Saudara Jadi inilah Satu Desire Orang yang memiliki Desire dalam hidupnya Maka dia akan Dibikin melihat Amin Melihat apa Segala perbuatan Allah yang ajaib Melihat apa lagi Semua yang Matanya Tidak Pernah melihat Akan dibuat Melihat Amin Makanya Gimana Satu Korintus Dua Ayat yang Kesembilan Ayat yang Dasyat itu bisa terjadi Sama saya Sama Saudara Hanya Bila kita Matanya Dicelekan Ada Kerinduan Sebelum Dicelekan Satu Desire Supaya aku Boleh melihat Ya Tuhan Aku hanya Mendengar Saja orang lain Mengalami Aku mendengar Family Mengalami Jumaat Gereja lain Mengalami Tetapi Aku sendiri Belum melihat Itu terjadi Dalam hidupku Aku ingin Melihat Sedara Nah itu Satu Desire Di bagaimana Tuhan Ingin menjawab Semua doa Permohonan kita Sedara Demikian Sedara Jadi Ada dua Keinginan Duniawi Tuhan Cepat Berkati aku Tuhan Aku sudah Tidak kuat Cepat jawab Dan Tuhan Hanya menghargai Mereka yang Tuhan Aku ingin Melihat Engkau Ya Ini yang Dihargai Tuhan Amen Mereka kasih Jadi jangan sampai Keliru Pada akhir Kehidupan Sedara Sedara Di dalam Masmur 27 Ayat yang keempat Tadi Di dalam King James Disebutkan Alkitab Bahasa Inggris One thing Have I desire Of the Lord That will I seek after Apa yang Aku desire Aku mau Seek after Aku akan Mengejar Aku akan Ngoyo dan ngotot Untuk dapat Ya I seek Will I seek After Mencari Aku akan Sampai Aku dapat Aku mau Cari Yes Bukan I will Find out Aku akan Mendapatkannya Tapi I will seek After Aku akan Dengan Tekun Ya Sedara Kata To seek Ini mencari Dengan tekun Bukan untuk To find Mendapatkan Ya Tapi To seek Adalah Mencari Dengan tekun Satu hal yang Sangat Aku ingini Desire Sangat Aku ingini Itulah Yang aku Cari Jadi Kalau Ada hal-hal Yang saudara Tidak Sangat Ingini Gak Usah Dicari Kalau Saudara Mencari Hal-hal Yang Tidak Sangat Saudara Ingini Maka Saudara Pasti Akan Meninggalkan Kebenaran Firman Dan Kebenaran Karena Hal-hal Yang sangat Saudara Ingini Itu Cuma Satu Katakan Cuma Satu Hal Yang Paling Diinginkan Seorang Manusia Hanya Satu Desire Akan Tuhan Saudara Cuma Satu Jadi Tidak Ada Duanya Jadi Kalau Saudara Mempunyai Desire Of The Lord Maka Saudara Harus Seek After Well I Seek After Aku Harus Usaha Untuk Aku Dapat Kalau Saudara Tidak Mempunyai Desire Udah Stop Tidak Usah Karena Semua Itu Yang Selain Desire Kalau Tuhan Tahu Saudara Perlu Pasti Diberi Tanpa Saudara Minta Yang Percaya Beri Tepuk Tangan Bagi Dia Haleluya Sedara Saya tulis Sering kita Hanya Want Atau Wish Atau Will Tapi Bukan Desire Ya Sedara Tadi Kita Sudah Baca Yesaya 9 Ayat 2 Dan 3 Para Kekasih Saya akan Tutup Disini Di dalam Kisah Para Rasul 14 Ayat Yang 17 Mari Kita Baca 1 2 Namun Ia Bukan Tidak Menyatakan Dirinya Dengan Berbagai Kebajikan Yaitu Dengan Menurunkan Hujan Dari Langit Dan Dengan Memberikan Musim Musim Subur Bagi Kam Ia Memuaskan Hatimu Dengan Makanan Dan Kegembiraan Amen Kalau Dapat Makanan Dan Kegembiraan Suka Apa Tidak Makanan Dan Kegembiraan Itu Hanya Ada Di Suatu Pesta Jadi Tuhan Mau Memberi Kepada Kita Musim Musim Subur Katakan Panen Yang Besar Dan Juga Tuhan Mau Memberikan Pesta Yaitu Makanan Dan Kegembiraan Itu Sebab Saya Dan Sedara Bukan Kita Pesta Pesta Semacam Yang Kita Kenal Ada Orang Menikah Atau Ulang Tahun Atau Anniversary Dari Wedding Mereka Bukan Itu Sedara Tetapi Makanan Dan Kegembiraan Dari Tuhan Dalam Hidup Kita Sedara Dan Musim Musim Subur Yang Menghasilkan Panen Sedara Jadi Kalau Sampai Saya Dan Sedara Tidak Panen Di Masa Hidup Ini Maka Kita Tidak Ada Di Dalam Musim Subur Kita Harus Ada Dalam Musim Subur Dari Tuhan Inilah Yang Membuat Membuat Apa Membuat Kegembiraan Dengan Tuhan Menurunkan Berbagai Kebajikan Di Atas Itu Dan Menurunkan Hujan Dari Langit Dan Memberi Musim Musim Subur Dan Memberi Kepuasan Bagi Hatimu Amen Jadi Tuhan Begitu Komplet Apa Yang Saya Butuhkan Apa Yang Saudara Dambahkan Dan Minta Dari Pagi Sampai Tengah Malam Itu Tuhan Sudah Siapkan Bagi Mereka Yang Mengasih Tuhan Amen Mengasih Tuhan Berarti Ada Desire Kalau Saudara Melihat Bagaimana Saudara Dulu Dengan Pacar Saudara Yang Sekarang Sudah Menjadi Suami Atau Menjadi Istri Saudara Engkau Pasti Mempunyai Desire Satu Keinginan Untuk Hidup Bersama Sama Dengan Dia Kalau Tidak Cuma Ya Cuma Begitu Aja Saudara Itu Cukup Berkawan Berkenalan Saja Cukup Main Main Saja Tetapi Kalau Ingin Membuat Satu Hubungan Yang Pasti Berkeluarga Maka Perlu Desire Sampai Dapat Dan Kemudian Diperjuangkan Kita Adalah Mempelai Kristus Dengan Kristus Sebagai Mempelai Laki-laki Kita Kita Harus Mempelai Desire Untuk Ketemu Dengan Mempelai Laki-laki Kita Amen Angkat Dua Tangan Ucapkan Terima Kasih Engkau yang Percaya Terima Kasih Bapak Terima Kasih Yesus Terima Kasih Roh Kudus Kami Telah Menerima Keyakinan Iman Yang Kuat Dan Kami Percaya Mujijat Terjadi Apa Yang Kami Doakan Apa Yang Kami Sebutkan Engkau Memberi Kepada Kami Diberkatilah Para Kekasih Dan Pulang Dengan Sukacita Korban Kolek Tersudara Diberkati Dan Teristimewa Segala Pengembalian Persepuluhan Saudara Sesuai Dengan Ibrani 7 Ayat 1-10 Dalam Perjanjian Baru Kembalikan Pada Sudara Semua Pengembalian Persepuluhan Saudara Engkau Yang Menghargai Perintah Allah Dan Tidak Menganggap Itu Sebagai Suatu Kebodohan Tetapi Suatu Hikmat Dari Allah Maka Tuhan Memberkati Engkau Luar Biasa Sampai Tidak Cukup Tempat Untuk Meletakkan Berkat Allah Terjadi Dalam Hidupmu Diberkati Luar Kota Dan Dimana Sudara Berangkat Tuhan Menjaga Melindungi Sebagai Biji Mata Tuhan Tiba Dengan Aman Sentosa Di rumah Sudara Diberkatilah Engkau Semua Hanya Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Jeruselamat Dalam Penembus Kami Dan Kita Semua Mengaminkan Amen Beri Tepuk Tangan Bagi Dia Naga Naga Nom anda Naga